Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya kopral suanti oke sahabat sahabat kopral kali ini kita akan mereview sebuah gergaji jigsaw manual gergaji kayu triplek gergaji triplek jadi gergaji ini saya beli di marketplace atau toko online harganya kisaran 20-30 ribu tergantung merek ini seperti itu kita review jadi ini saya beli di toko online dan saya mendapatkan free gergajinya ini mata gergajinya kecil nah jadi gergajinya bentuknya seperti ini ya kayak apa ini huruf P seperti ini jadi kalau kita pengen eh mengaplikasikan ini harus kita copot salah satu bautnya harus kita copot salah satu nanti akan kita praktekkan bagaimana cara menggunakan gergaji jigsaw ini gergaji triplek ini ya jadi ini bisa kita gunakan untuk membuat pola di triplek atau untuk membuat speaker ya box bisa menggunakan ini kalau kalian tidak punya gergaji jigsaw yang mesin kalian bisa menggunakan gergaji ini mata gergajinya juga bisa kalian ganti agak lebih besar juga bisa tergantung selera jadi ini saya beli dan dapat free yang ukurannya seperti ini ukurannya segini jadi seperti itu nah cara gantinya pun juga cukup mudah ini cukup kita kendorkan ini juga kita kendorkan baru kita ganti mata gergajinya jadi seperti ini ya tampilan gergajinya saya rasa ini cukup simple cukup ekonomis dan banyak manfaatnya oke habis ini kita akan coba untuk mempraktekkan cara menggergaji menggeraji oke lanjut oke kali ini kita akan coba untuk tes ya tes gergaji jigsaw manual jadi saya akan coba untuk menggeraji triplek ini triplek 2 berapa ini nah 9 mili ini triplek 9 mili jadi kita akan coba yang perlu kita persiapkan tentunya yang pertama adalah gergaji ya gergaji jigsaw ini ini bisa sobat temukan di toko online banyak sekali atau toko bangunan ya toko bangunan juga banyak kalau misal tidak punya toko online atau Shopee jadi tokopedia atau lain-lain bisa beli di toko bangunan yang penting jangan beli di toko permainan oke jadi yang pertama kita lakukan ya yang pertama kita siapkan ini gergajinya terus triplek ya ini yang akan kita gergaji terus paku paku ini untuk melobangi ya setelah itu tang ya jadi seperti itu oke langkah awal yang perlu kita lakukan adalah kita lubangi dulu oke kita lubangi dulu oke jadi seperti ini ya kita lubangi seperti ini ini tujuannya untuk membuat jalan jalan gergajinya ini nah kalau sudah baru ini kita pasang satu sisi saja kita copot seperti ini kita copot seperti ini setelah itu kita masukkan ke dalam triplek yang sudah kita bolongi nah seperti ini ya baru kita kencengkan lagi bentar saya kenceng dulu nah kalau sudah akan jadi seperti ini ya posisinya ini di dalam seperti ini ya baru kita lakukan untuk penggerajian ya jadi tinggal kita gergajikan seperti ini ayah 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 jadi seperti ini ya maaf ya itu anak saya lagi di manggil manggil jadi seperti ini caranya nah kalau misal pengen sesuai pola ayah bentar ini harus di harus digambar dulu ya dengan polpen tuh kalau pengen seperti pola sesuai pola jadi seperti itu nah bisa sekali ya ayah nah jadi seperti itu ini kalau sudah sesuai pola bisa kita bentuk seperti gambarnya jadi seperti itu cukup mudah ya untuk meng apa mengaplikasikan gergajik jikso manual ini jadi saya rasa ini cukup mudah untuk dipraktikkan terima kasih semoga bermanfaat jangan lupa di subscribe dan terima kasih sampai jumpa sampai jumpa